Selamat pagi murid-murid kelas 7 SMPK Gamaliel, bertemu lagi dengan Pak Rahmat, tim mata pelajaran seni lukis. Hari ini kita akan melanjutkan materi gambar geometris tiga dimensi yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana hari ini kita akan fokus kepada objek bola. Dan kita akan langsung praktek hari ini. Jadi silakan persiapkan peralatan yang dibutuhkan. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pelajaran, ada baiknya kita bertemu terlebih dahulu, agar materi yang kita pelajari hari ini bisa kita serap dan ingat dengan baik, serta bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Jangan lupa pula untuk orang tua dan guru-guru yang telah mengajarkan kita hingga kita bisa sampai pada titik kita pada saat ini. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Nah, silakan dipersiapkan peralatannya. Hari ini kita akan menggambar objek geometris tiga dimensi fokus ke bentuk lingkaran. Bentuk lingkarannya, dua dimensi itu bentuk lingkarannya. Bentuk tiga dimensinya apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Bentuk tiga dimensi dari lingkaran adalah bola. Hari ini kita akan berlatih membuat bola. Membuat objek bola tiga dimensi. Silakan dipersiapkan kertas ukuran A3-nya. Bagi yang masih belum ada ukuran A3, silakan menggunakan kertas A4, digabung menjadi dua. Tapi harusnya sudah ada, karena dari sekolah sudah diambil. Buku-buku juga sudah pada mengambil dari sekolah. Silakan persiapkan peralatannya. Baik, setelah kamu mempersiapkan peralatan, buku gambar, dan pensil, kita langsung berlatih membuat objek bola. Kita pindah dulu kameranya. Oke. Nah, di sini, kita punya kertas ukuran A3. Kita tandai kurang lebih di bagian bawah, sekitar jarak-jarak 2 cm, dari bagian bawah. dan bagian atas kurang lebih juga sama, jarak-jarak 2 cm-an. Nah, jadi objek ini, ini adalah batas paling atas, ini adalah batas paling bawah. Lalu kita ukurkan lagi, mencari titik tengah. Kita ukur menggunakan pensil. Enggak usah pakai penggaris pun bisa. Oke, jadi untuk ukuran perkiraan. Nah, ini Farhan sudah punya patokannya. setelah kita punya patokan. Kita, setelah kita tandai, lalu kita gerakan tangan dari sini secara melingkar. Gerakan melingkar. Siapkan tangannya. Kita mulai ya. tangannya digerakan seperti ini. Terus, patokan ini sebagai, yang kita tandai tadi, sebagai patokan, agar gerakan tangan kita jangan terlalu jauh melenceng dari sana. Oke, latihan ini gunanya untuk membiasakan gerakan tangan di bagian bahu agar terbiasa membuat objek lingkaran. Jadi, sama kayak latihan sih, kayak olahraga. Gerakan terus. Seketika membuat lingkaran ini, juga harus dikendalikan ya. Jangan sampai, contohnya seperti ini, jangan sampai bikin lingkaran sampai ke tengah, ngecil banget gitu. Karena kan kita sudah punya patokan. Jadi, usahakan tetap di jalur. dan jangan sampai jauh banget juga keluar. Jadi, tetap di, sambil tetap diperhatikan batasan titiknya. Sehingga bentuk lingkarannya tidak melenceng terlalu jauh. Oke, lakukan ini terus selama 5 menit. Gerakan ini terus dilakukan selama 5 menit. setelah 5 menit dan kita lihat bentuk lingkarannya sudah bulat atau belum. Kalau misalnya kita sudah punya bentuk lingkaran yang bulatnya, kita tandai. Kita tandai bentuk lingkaran yang bulatnya. ditebalkan. Kita tandai. setelah kita tandai lingkaran kita. Usahakan bentuknya bulat baru. Setelah itu kita hapus bagian luar. bagian luarnya saja yang dihapus. oke. 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 Ini bentuk lingkaran. Kalau misalnya masih kerasa belum bulat atau agak aneh, kita koreksi lagi. Oke. 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 ketika sudah dapat bagian dalamnya dihapus jangan Pak. Nggak usah bagian dalamnya akan kita asir. Sekarang langkah kedua setelah kita bersihkan, kita tentukan datangnya cahaya misalnya dari sini ya. Ini arah datangnya cahaya. Sehingga kita tandai di sini bagian yang terangnya. Segini ya. Kita tandai ini bagian yang terang. Lalu selanjutnya yang akan kita asir adalah bagian gelap. Jadi sekeliling ini bagian gelap mendekati ke yang bagian terang itu makin tipis. Jadi dari sini gelap asir, makin ke sini makin tipis. Dari sini gelap, makin ke sini makin tipis. Dari sini gelap, makin ke sini makin tipis. Oke. Kita asir ya. Nah ketika untuk mengarsir, kertasnya boleh diputar. Boleh di... Nggak harus tegak lurus ya ketika mengarsir. dari sini bikin gelap dulu. Pokoknya gelap banget. Harus gelap. Karena nanti kan kelihatan di foto ya. mengarsirnya biasakan dari yang bagian gelap dulu baru ke bagian yang terang supaya kita bisa mengontrol terangnya seberapa. Kalau kita mulai dari yang bagian terang dulu, nanti gelapnya kita bingung. Misalnya yang bagian terangnya terlalu banyak asir. Sehingga di bagian gelapnya nanti kita kerepotan. harus membuat setipis apa eh, setebal apa di bagian gelapnya. Kalau kita mulai dari gelap dulu, kita bisa mengontrol bagian tipisnya nanti sebanyak. selamat menikmati. selamat menikmati. Sambil mengarsir, kita juga bisa mengoreksi bentuk lingkaran kita ada yang aneh nih. Untuk kurang bulat. Bisa kita koreksi ya. selamat menikmati. 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 Nah selanjutnya kita ratakan arsirannya Kita buat lebih rapi lagi Serapi mungkin ya Semakin rapi Semakin tebal bagian sini dan kesini makin tipis itu makin baik Latihan ini juga membiasakan kamu untuk membuat arsiran Supaya tangannya terbiasa bikin arsiran Dan nanti ke depannya gambar-gambar kita akan banyak mengarsir Paling tidak untuk satu tahun ke depan ya Nanti juga teknik pewarnaan juga dengan cara arsir Hanya bedanya nanti menggunakan pensil warna atau menggunakan crayon atau menggunakan cek Tapi basic dasarnya itu arsir Makanya kenapa diajarkan yang pertama ngarsir dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah pokoknya lakukan sampai Paling tidak seperti ini Kalau kamu bisa buat lebih halus lagi lebih baik Setelah selesai Beri nama disini nama kelas dan absen Nah sampai disini Jika ada pertanyaan Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung via whatsapp ke Pak Rahmat Oh iya dan ini gambarnya dipoto dengan posisi seperti ini ya Tegak lurus dari atas tidak Jangan ada bayangan yang nutupin Supaya gambarnya bisa terlihat dan gambarnya Dan gambarnya usahakan jangan buram dan harus jangan buram harus fokus ya Supaya Bapak bisa menilai dengan maksimal Semakin halus Semakin halus arsiran kamu semakin baik nilainya Semakin bulat bentuk lingkarannya semakin bagus Makanya usahakan lingkarannya sebulat mungkin Nah itu tadi cara membuat lingkaran yang Bapak ajarkan Silahkan kamu praktekan dan kumpulkan tugasnya dengan baik ya Sebaik mungkin Jika ada pertanyaan seperti biasa Kirimkan bisa chatting via whatsapp ke Pak Rahmat Nanti akan Pak Rahmat jawab lewat whatsapp ya Sampai bertemu lagi di pertemuan semiluki selanjutnya Bye bye Semangat belajar